Oke teman, selamat datang di channel AsefCH. Pada video kali ini, saya akan membahas cara pasang game Guardian tanpa root dengan baik dan benar. Tutorial kali ini juga sekaligus bisa menjawab ia pertanyaan dari Muhammad Joga Setiawan. Bang, game Guardian kok ada tulisan akar? Tanpa akar, keluar, bukan 64 bit. Solusi, bang. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, silakan kalian cek saja di pin komentar. Nah, setelah kalian mengklik link yang ada di pin komentar, maka kalian bakal diarahkan ke menu browser seperti ini. Kalian geser saja ke bawah, tunggu sampai loading secondnya selesai. Lalu kalian tinggal download saja bahan-bahannya. Setelah kalian berhasil mendownload bahan-bahannya, langkah selanjutnya kalian masuk ke berkas handphone kalian. Di bagian sini, kalian cari saja file bahan-bahan yang sudah didownload tadi. Di bagian sini, pertama-tama kalian harus install dulu aplikasi Lip Checker. Setelah berhasil terinstall, kalian buka saja aplikasinya. Nah, teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Lip Checker. Aplikasi Lip Checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game. Nah, di bagian sini, kalian tentukan saja game yang akan kalian mainkan itu game apa, lalu cek bit aplikasinya. Oke, di sini saya akan menentukan game yang akan saya mainkan itu game zombie tsunami ya, teman-teman. Nah, untuk game zombie tsunami itu 32 bit. Setelah mengetahui bit game yang akan dimainkan, langkah selanjutnya adalah menginstall aplikasi Octopus. Untuk penginstallan aplikasi Octopus, sama ya teman-teman, disesuaikan dengan bit game. Kan tadi kalau game yang akan saya mainkan itu 32 bit, berarti di sini harus installnya Octopus 32 bit dan plugin 32 bit. Semisalnya, game yang akan kalian mainkan itu 64 bit, jadi kalian harus installnya Octopus 64 bit dan Octopus plugin 64 bit. Oke, install saja aplikasi Octopus-nya dan plugin-nya. Lalu, kalian harus install juga game Guardian-nya. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, langkah selanjutnya kalian masuk saja ke aplikasi Octopus. Klik izinkan. Nah, teman, ini adalah tampilan awal ya dari aplikasi Octopus. Untuk menambahkan game Guardian dan game yang akan kita mainkan, kalian klik saja ikon plus. Oke, tambahkan gamenya. Dan game Guardian. Oke, kita cari ya game Guardian-nya. Nah, ini, klik tambahkan. Kalau sudah seperti ini, kalian klik saja saya di bagian pojok kanan bawah. Lalu, klik manajemen permainan. Di bagian sini, kalian nonaktifkan saja game yang akan dimainkan dan game Guardian. Kalau sudah seperti ini, kalian klik saja tombol kembali. Langkah selanjutnya, kalian tinggal masuk ke aplikasi game Guardian. Kalian, klik saja izinkan. Lalu, klik tampilan jendela pop up. Lalu, klik terima. Setelah itu, kalian klik saja tombol kembali. Lalu, klik lagi game Guardian-nya. Oke, di sini Octopus membutuhkan plugin yang 64-bit ya teman-teman. Oke, kita pasang dulu Octopus plugin 64-bit. Setelah berhasil terinstall, masuk lagi ke Octopus. Oke, klik lagi game Guardian-nya. Lalu, klik izinkan. Di bagian sini, samakan saja ya dengan bit game yang sudah kita cek tadi. Karena game yang akan saya mainkan itu 32-bit. Jadi, di sini pilihnya untuk game 32-bit. Dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nanti game Guardian bakalan menginstall lagi dengan nama acak. Oke, setelah berhasil menginstall game Guardian dengan nama acak. Nah, untuk game Guardian yang ini dihapus saja ya teman-teman. Tekan beberapa detik di bagian game Guardian, lalu klik yang tanda X. Oke, di bagian sini game Guardian sudah berhasil dihapus ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kalian tambahkan saja game Guardian dengan nama acak. Nah, ini game Guardian dengan nama acak sudah berhasil ditambahkan. Langkah selanjutnya, kalian tinggal buka saja game Guardian-nya. Di bagian sini, klik OK saja dan klik mulai ya teman-teman. Oke, ini game Guardian-nya sudah berhasil mengambang ya. Oke, kita bakalan langsung uji cobanya di game. Sebelum lanjut ke tutorialnya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman. Nah, teman, ini sudah masuk ya di dalam gamenya. Kita bakalan uji coba untuk mengklik game Guardian apakah bisa membaca di game ini atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik dan berhasil ya teman-teman. Game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Tutorial ini berhasil ya teman-teman. Wow, menggunakan game Guardian tanpa root. Oke, mungkin segini saja ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus!